Bagaimana tanpa narapankan kita? Para petani dan nelayan yang tergabung dalam kelompok tani nelayan andalan menggelar rembuk utama di Saung Desa Tegal Sawah, Kecematan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dalam rangka menyusun program kerja tahun 2021-2025 di bidang pertanian dalam arti luas. Ketua KTNA Karawang, Njam Gamsir, berharap KTNA bisa mendorong produktivitas produk pertanian. Hal ini guna mewujudkan impian pemerintah untuk merealisasi kedaulatan pangan. Di samping itu, ia menyarankan pemerintah untuk membentuk badan usaha milik desa di setiap desa untuk memaksimalkan penyerapan hasil pertanian masyarakat. Pasalnya, BUMDES ini sangat perlu untuk mendukung program pertanian serta suasembada pangan di Kabupaten Karawang. Dalam rangka menyusun program kerja tahun 2021-2025 di bidang pertanian dalam arti luas. Jadi, tidak pertanian tok saja, tapi juga perikanan, kemudian peternakan dan kehutanan. Itu merupakan tugas KTNA sebagai putra kerja pemerintah daerah. Dan mereka mensukseskan. Ya, tadi kalau di pusat ingin negara berkedolakan pangan, kemudian ingin menjadi pangan dunia katanya tahun 2045, maka dimulai sekarang ini, setiap lima tahun sekali ada kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya menunjang. KTNA juga berharap pemerintah Kabupaten Karawang mempertahankan julukan Karawang sebagai lumbung padi dengan mempertahankan lahan pertanian dan tidak adanya alifungsi lahan. Maimunah, Badar TV, Karawang Terima kasih telah menonton!